Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam Wa alaikumussalam Wa alaikumussalam Besyikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dagi mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Berselawat kepada Nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala 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 sayyidina Muhammad Apa kabar bapak-bapak ibu-ibu semua sehat? Badannya sehat? Hatinya sehat? Katuk sehat? Kalau tidak sehat takkan mungkin datang ke masjid tidur Dan kita sehat istiqomah sampai mati Tak lama kita diminta istiqomah ini Kejap saja sampai mati Lama lagi mati Maulib Subuh ini kita dalam acara maulib Untuk apa maulib ini dikuat? Nabi sudah lahir 1442 itu hijrah Dia hijrah itu umurnya 53 tahun 1442 tambah 53 Tambahkanlah sendiri Begitulah sudah lamanya Nabi Muhammad s.a.w. Lalu untuk apa kita ulangi lagi maulib ini Allahum menjuruh Ingatkanlah mereka tentang ni'man-ni'man Allah Hai Abdul Soman Ingatkan masyarakat ketampang tentang ni'man Allah Ingat ni'man sehat Ingat ni'man hidup Ingat ni'man zahir Ingat ni'man kebur Ingat ni'man keluarga Tapi diantara ni'man yang paling besar Diantara semua ni'man itu adalah ni'man Diantara yang paling besar adalah ni'man-ni'man dan Islam Betul Tapi tahu tak kita iman dan Islam itu kalau tidak lahir Nabi Muhammad Tidak kalau begitu ni'man yang terbesar adalah ni'mannya lahir Nabi Muhammad s.a.w. Malam yang paling mulia adalah malam Laila tulqadar Betul Malam paling mulia malam Laila tulqadar Tapi tahu tak orang kapan malam Laila tulqadar kalau tak lahir Nabi Muhammad s.a.w. Mana orang tahu Oleh setelah itu ni'man yang terbesar dalam hidup ini adalah ni'man lahirnya Nabi Muhammad s.a.w. Mudah-mudahan Orang yang melaksanakan maulid itu dapat syafaan Mata'zimul maulid Mengagumkan maulid nabi Mata'zimul maulid Mengagumkan maulid nabi Dijadikannya maulid itu sebagai sebuah seremonia Dilakukan tiap tahun Mata orang yang melakukan itu Kata Imam Ibn Taymiyah Dia dapat pahala yang besar Kenapa pahalanya besar? Dua Lita'zimihi Karena dia sudah mengagumkan Nabi Muhammad Yang kedua Karena niatnya yang baik Pertama mengagumkan Nabi Yang kedua Karena niatnya yang baik Saya muslusat Semua yang hadir ini Karena mengagumkan Nabi Muhammad s.a.w. Dan semua yang hadir ini Karena niatnya baik-baik semua Tak ada suatu pun yang hadir ini Yang niatnya baik Ada yang hadir ini Kurok-kurok gila Mengguruh Ustaz Ada kan? Semua yang hadir ini Datang dari kemarin Karena menguliakan Nabi Muhammad s.a.w. Nah Bagaimana cara menguliakan Nabi itu? Cara menguliakan Nabi itu Tidak menjaga warisannya Dalam bentuk fisik Bapak-Ibu yang sudah Kurok-kurok Mudah-mudahan berangkat lagi Amin Belum berangkat Dilapangkan Allah Resikinya Amin Selama kita di kota Al-Madina Al-Munawarah Ada kita Menengok istana Nabi Muhammad Tidak ada Yang ada istana Raja Saudi Arabia Ada kita Menengok kursi Nabi dari emas Tidak ada Yang ada Diak Masjid Agung Ketapang dari emas Saya kan sudah beberapa kali kemari Jadi tidak terlalu apa kali Antai saya pertama kali kemari Pastilah macam Menengok kucing Ada kita melihat bagaimana Tempat tidur Nabi Beralaskan sutera Tidak ada Tapi yang ditinggalkan Nabi Warisannya apa? Hebatnya Nabi Muhammad SAW Warisan yang ditinggalkan Nabi Adalah Masjid Siapa yang mau menjaga Warisan Nabi Tak perlu kemari Seandainya Seandainya warisan Nabi Itu kursi dari emas Betapa susahnya orang Mau menjaga warisan Nabi Tapi menjaga warisan Nabi Warisan yang ada di ketapang Warisan yang ada di sandai Warisan yang ada di portiana Warisan yang ada di dekat rumah kita Apa warisan Nabi? Masjid Maka siapa yang memaklukan masjid Maka dia menjaga Warisan Nabi Muhammad SAW Kira-kira orang ketapang ini Ada tak menjaga warisan Nabi? Ada Nabi Muhammad SAW Belipangku Aku cermin Wakil motornya Jadi kok jalan kaki Ada sekitar Oh Yang tadi Baliknya Cermin Tapi begitulah Kalau sudah cinta Lautankan ku seberangi Bukitkan ku daki Masjid ku lewati Cinta Cinta yang sesungguhnya adalah Ini Orang yang mengatakan Bukitkan ku daki Lautankan ku seberangi Perempuan itu mati Habis Lagi-lagi itu meninggal Habis Tapi kalau cinta kepada masjid Kami tulis Bekas-bekas Napak kaki mereka Bekas-bekas Sujud mereka Sujud ta'yat al-masjid Sujud komliah suhu Sujud sholat subuh Habis sholat subuh Nanti sujud sholat sunat isya' Sujud ta'yat al-masjid Sujud komliah suhu Sujud sholat subuh Sujud sholat sunat isya' Berapakah nikah Sudah sujud Sebulu terbit matahari Itu sujud Semua tempat-tempat sujud Buahnya tebal Kuahnya tinggi Apisitek-kuahnya cantik Asi' Bukai asi' Bukai asi' Sambang Bukai asi' Maksud Jamaah tak tahu Tapi insya Allah nanti kita masuk sulga Semuanya pakai asi' ada hasil itu di sungguh pabriknya pun ada adat itu di ibadia sali'in ku sediakan untuk hamba-hambaku yang salih sesuatu yang tak pernah ditinggalkan mata tak pernah didengar tak pernah terlintas di hati manusia, tak pernah kau tengok tak pernah kau dengar, tak pernah kau pikirkan, ada di sungguh hasil, itulah kau tanya ada orang tanya-tanya hasil pukulkan kepadanya kasih sudah lagi setelah kita memakurkan masjid terus apa lagi Pak Ustaz malah anak muda yang selama ini nongkrongnya di kafir ibu-ibu yang selama ini nongkrongnya di hotel bapak-bapak yang selama nongkrongnya di lapangan sepak bola maka tempat-tempat itu akan tinggal semuanya tempat yang tekan abadi adalah masjid istana boleh hancur kerajaan boleh buar bagi waya tumbang bagi abad siah tumbang kerajaan-kerajaan hilang tapi masjid masjid di Afrika Utara menjadi saksi didirikan oleh sahabat nabi namanya Amar bin As pada masa pemerintahan Umar bin Fatah meninggal nabi naik Abu Bakar meninggal Abu Bakar naik Umar pada masa Umar naiklah seorang pahlima perang datang ke Mesir mengislamkan orang Mesir di bangun masjid habis kerajaan-kerajaan tumbang tapi masjid Amar bin As tetap tegak berdiri Indonesia datang pelangga tumbang datang Jepang Hiroshima Nagasaki pulang dia tetap pati orde lama tumbang orde baru tumbang musim berganti hari berubah masjid tumbang juga ke usad masjid ditumbangkan rumah usad berkampung kenapa ditumbangkan masjid bangun dia nafas tak jadi oleh sebab itu kalau mau ke Kalhabadi bangun mas kok bangun rumah sebesar lapangan sepak bola habis mati kok datang lagi yang baru penjabat-penjabat kalau mau ke Kalhabadi bangun masjid mumpung ada tangan masjid lagi mumpung masih punya kekuasaan Pak Kapolsek bangun masjid saya pernah meresmikan masjid dibangun Kapolsek Kapolsek Mayatan bisa bangun masjid ini Kapolres Kapolgata ada musik padahal berapa kali sempurna itu print jadi musik masjid apa namanya musik print masih ada kekuasaan bapak-bapak tentara angkatan darat angkatan laut bangun masjid setuju atau setuju yang bilang setuju itu polisi sama tempatan kita di setuju tak setuju tak ada pengaruhnya tapi doa orang yang mengatakan setuju tadi itulah yang menembus pintu itu sehingga terbuka pintu hati mereka untuk membangun masjid ayo orang kaya-kaya larang kau jadi orang kaya silahkan